baik untuk materi sekarang kita belajar tentang protein dan asam amino ya protein dan asam amino kenapa protein dan asam amino ini merupakan suatu kaitan yang tidak bisa dibisahkan karena protein sendiri itu terdiri dari asam amino ya ada 20 jenis asam amino yang terdapat dalam protein kalau protein kompleks dia terdapat ke 20 jenis asam amino ini nah jadi ada protein protein itu dalamnya itu ada asam amino ya protein itu mengandung ikatan peptida nah yang pertama kita bahas tentang sifat dari asam amino yang pertama itu sifatnya padat kemudian kristal titik gini tinggi ya karena bentuk molekulnya juga sangat besar ya lumayan besar jadi titik gini tinggi sangat larut dalam air ya polar dan membentuk ion-ion namun tidak semua tidak semua asam amino bersifat polar ya nanti kita akan bahas tentang penggolongan dari asam amino kemudian gugus amino NH2 nya ini bersifat bahasa kuat ya NH2 berarti dia cenderung donat elektron bahasa lewis ya dan dapat menarik ion H positif dari H2O membentuk NH3 plus ya kemudian untuk kelebihan COOH nya ya dia akan bersifat asam dan kelebihan NH2 nya dia akan bersifat basah kemudian COOH sama banyak dengan NH2 maka dia akan bersifat netral dan reaksi-reaksi terhadap protein dapat terjadi pada gugus R nya ya atau pada ranti sampingnya bukan hanya pada bukan pada si gugus fungsi utamanya bukan pada si NH nya ya kemudian kita lihat pengaruh gugus samping atau air ya asam amino bisa bersifat asam basah dan netral ini contohnya ya ini bersifat asam kenapa karena si adanya gugus COOH nya ya kemudian dia akan bersifat basah karena si gugus NH2 nya ini ya lebih banyak nih NH2 nya NH2 nya dan ini juga ada NH nya ya dibandingkan dengan gugus COOH nya kemudian ini bersifat netral karena sama jumlahnya jumlah si NH dan juga COOH nya ini terdapat pada serin ya kemudian gugus amino yang NH2 ini bersifat basah kuat dapat menarik ion H plus dan dari air dan memiliki NH3 tadi sudah ya kemudian gabungan asam amino dirangkai oleh ikatan peptida tadi juga sudah saya jelaskan ikatan peptida itu NH nya ya kemudian ikatan peptida ini terbentuk dari COOH asam amino pertama dengan si NH2 ya dari asam amino berikutnya ini contoh-contoh asam amino ya ini gilisin ini alanin ini CNH nya ya nah ini ada COOH nya kemudian ini ada NH nya ini merupakan struktur dari asam-asam amino kemudian semua asam amino adalah kiral ya kemudian kalau untuk protein hanya hanya mengandung L ya levo asam amino yang levo ini contohnya levo alanin ya ini NH2 NH3 nya di sebelah kiri pengamat ya kemudian di sebelah kanan dia D ya ini contoh lalanin tadi ini di alanin ya ini juga lalanin ini destro alanin kemudian untuk penggolongan dari asam amino ini ada tadi jadi ke-20 jenis asam asam amino yang menyusun protein itu itu dibedakan menjadi lima ya digolongkan menjadi lima yang pertama itu asam amino dengan gugus air nonpolar alifatik kemudian asam amin dengan rantai samping polar tak bermuatan kemudian asam amino dengan gugus air polar permuatan negatif kalau di negatif diperbuatan asam ya kemudian kalau positif permuatan basa dan asam amino dengan gugus air aromatis kita akan bahas satu persatu ya jadi ini contoh dari asam amino dengan gugus air nonpolar alifatik ada totalnya ada 7 ya ada gilisin alanin prolin valin leosin isoleosin metionin kenapa dikatakan air nonpolar alifatik ini gugus R nya nih yang ditandain warna gemerahan ya ini semuanya kan gugus alifatik ya ini gugus alifatik ini alifatik alifatik dan ini juga alifatik nah yang kedua itu asam amino dengan gugus air polar tak bermuatan ya ini enggak ada muatannya ya neutral ini ada contohnya ini ada lima ya ada serin ada trenonin cistein asparagin dan ada glutamin nah kalau tadi yang ber eh kalau yang alifatik itu ada 7 kalau norpo air polar tak bermuatan itu ada lima selanjutnya kalau untuk asam amino dengan gugus air polar bermuatan positif atau bersifat bahasa itu ada tiga ya ada lesin arginin ada histidin ini dia ini hanya lebih banyak ya nih NH sehingga di bermuat bersifat basa atau mendonorkan elektron cenderungnya ya kemudian asam amino dengan gugus air polar bermuatan negatif ya ini bersifat asam contohnya itu ada dua ada aspartat dan ada glutamat ini dia COOH ini COO nya lebih banyak ya COO COO nya ada dua lebih banyak jadi bersifat asam kemudian terakhir itu yang gugus air nya bersifat aromatis ini sinyawa aromatis ya ada penilalanin ada tirosin dan ada triptopan ada tiga ini dia gugus aromatisnya ya ini gugus aromatis ini gugus aromatis nih yang ini di sini gugus aromatisnya ya kemudian untuk jenisnya kalau tadi itu penggolongan sekarang kita masuk ke jenisnya nah jenisnya itu yang pertama itu ada asam amino essential ya atau indispensable amino acid asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh ya tidak dapat disintesis oleh tubuh artinya tidak dapat dibuat oleh tubuh jadi dia harus di dari makanan dari luar tubuh ya ini harus dari luar makanan atau dari luar tubuh kemudian asam amino non essential atau dispensable amino acid jadi ini asam amino yang dapat disintesis di dalam tubuh dari sebuah nitrogen ya jadi dalam sel dalam sel manusia sendiri juga terdapat sintesis protein ya dalam inti sel ya dalam inti sel terdapat sintesis protein kemudian tadi tidak semua jenis protein bisa disintesis dalam sel ya ada jenis asam amino essential yang tadi yang hanya bisa dipilih dari luar tubuh kemudian asam amino semi essential ya jadi jadi conditionally essential jadi asam amino yang pada kondisi tertentu tidak dapat dibentuk oleh tubuh ya pada kondisi tertentu tidak dapat tapi pada kondisi kondisi tertentu juga bisa disintesis dalam sel bisa disintesis oleh tubuh ya kemudian ini dia dari ikatan kriptida ya ikatan asam amino dalam protein ya kondensasi gugus COOH asam amino 1 dengan gugus NH2 asam amino 2 ya ini dia kalau misalnya kita lihat dalam contoh ini disini ada terdapat 4 ya ada terdapat 4 asam amino jadi dalam protein ini dia mengandung 4 asam amino ya bisa kita lihat disini ini ini asam amino nah disini ya yang bersifat nonpolar ya ada alifatiknya ya asam amino yang mengandung gugus alifatik kemudian kalau ini jenderung ke sama juga ya alifatik kemudian kalau ini juga sama ini ada gugus alifatiknya ya ini juga sama kemudian selanjutnya kita lihat contoh yang disini kita akan belah satu persatu dia jumlah asam amino nya ada berapa disini ya bisa kita lihat disini ada banyak ya ada banyak ya yang pertama kita lihat dari atas nah ini contoh asam amino yang mengandung gugus aromatik ya ini aromatik kemudian selanjutnya hmm kita lihat dari kiri ya nah ada disini ini ini merupakan contoh asam amino yang tak bermuatan ya kemudian ini yang basah kemudian kita lihat disini ini yang alifatik ya alifatik sama dengan ini juga alifatik ya dikukus alifatik ya jadi disini ada satu dua tiga empat ada empat asam amino dan ada yang aromatik tadi kemudian ada yang bercepat alifatiknya kemudian ini satu lagi ya oke selanjutnya untuk struktur protein sendiri ya jadi untuk struktur proteinnya ini ada struktur primer ya berdasarkan urutan asam amino nya kemudian ada struktur sekunder ini alpha helix atau betasit karena ikatan hidrogen antar gugus CO dan NH pada polifid tidak kemudian ada gugus tersier kemudian ada gugus koretenar tapi sulit dibedakan kalau misalnya seperti senyawa alkohol ya primer atau senyawa halogen primer sekunder itu mudah sekali kita lihat tapi kalau protein karena strukturnya sangat besar sehingga dia hanya digambarkan seperti seperti ini ya tapi sebelumnya kita akan jelaskan tentang struktur primernya dulu jadi struktur primernya ini sifat kovalen pada ikatan tepidnya stabil ya jadi kalau primer itu lanjutnya stabil tidak dipengaruhi oleh pH dan pelarut kemudian atom atom CHN terletak pada satu bidang datar kemudian R diproyeksikan pada arah tertentu pada bidang kemudian kalau misalnya struktur sekundernya ini terbentuk karena ada ikatan hidrogennya bentuk spiral atau alpahelix ya kemudian gugus karbonil dari setiap asam amino membentuk ikatan hidrogen dengan gugus amino dari asam amino ketiga di sepanjang rantai polipetidanya ya kemudian kalau tersiernya itu dibentuk oleh interaksi antara gugus samping R dari asam-asam amino kemudian hasil interaksi pelipatan alpahelix struktur globular gugus air yang hidrofobik disembunyikan di dalam lipatan protein menjadi sangat larut dalam air jadi kalau yang tersier ini sangat polar ya ini contohnya insulin, hemoglobin, dan albumin telur ditemukan ikatan sedi sulfida, jembatan garam, ikatan hidrogen antar ion hidrofib jadi dalam protein juga terdapat di sulfida ya sehingga kadang kalau misalnya telur itu ada seperti bau belerangnya sulfitnya ya ini cari yang primer jadi lurus seperti ini ya primer struktur primernya pada satu bidang ya lurus kemudian kalau sekunder ada lekuk-lekuknya kemudian kalau tersier ini udah mulai berlekuk-lekuk ya kemudian kalau kuartener ini sangat panjang, sangat banyak, sangat rumit ya kemudian untuk pencernaan protein dalam tubuh ya sekilas ya kalau dalam mulut itu tidak terjadi pencernaan karena tidak ada enzim yang mampu merubah protein dalam mulut kemudian kalau untuk lambung itu protein diubah menjadi peptidanya ya diputuskan ikatan-ikatannya menjadi ikatan peptida oleh enzim pepsin dan HCL yang terdapat dalam lambung kemudian di usus halus itu ada peptidanya tadi itu peptidanya diubah menjadi asam-asam amino ya oleh enzim pankreatic protease dan enzim peptidase ya ini bersifat alkali ya atau bersifat kasa nah itu tadi penjelasan tentang metabolisi protein dalam tubuh kemudian yang terakhir ini ada denaturasi protein atau penggumpalan protein ya jadi faktor-faktor yang menyebabkan denaturasi protein yang pertama itu perubahan pH atau penggumpalan kasein kemudian panas ya ini bisa merusak ikatan hidrogen dan jembatan garam contohnya misalnya telur ya telur kalau kita panaskan itu menggumpal itu termasuk salah satu contoh dari terjadinya denaturasi protein juga kemudian karena radiasi atau adanya sinar X dan UV kemudian pelarut organik seperti aseton alkohol kemudian garam-garam dari logam beratia ada argentum ada hekronium dan ada timbal atau PB ya ini juga bisa merusak si denaturasi protein oke mungkin untuk materi protein cukup sampai disitu jika ada pertanyaan boleh ditambahkan di kolom komentar semoga video ini bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih